Udah oke oke kita nunggu dulu yang belum masuk kita masih nunggu ya aku ingatkan teman-teman dulu di grup kenapa oke Halo selamat datang selamat menonton selamat sore selamat datang di podcast Superstock yang terakhir jadi selanjutnya udah nggak ada lagi podcast Superstock padahal aku baru masuk podcast berakhir Iya nanti kalau di angkatannya Steven nanti program kerjanya beda lagi nantikan saja teman-teman pokoknya bukan ya mungkin bukan podcast tapi akan mirip-mirip lah ada yang mirip-mirip cuma modelnya bukan podcast kayak sekarang itu ya pen ya ya nanti di tunggu ajalah perkembangannya Oke untuk teman-teman yang ya Kenapa hari ini tema kita how to have a winning business idea jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nyari-nyari bisnis nyari-nyari ide bisnis ini kami sekarang mengundang narasumber yang bahkan dengan ide bisnisnya bisa sampai menang lomba teman-teman jadi kalau ada pihak di luar sana yang ngomong Oh kamu dasar penjual udah dasar enggak karena yang kami undang adalah praktisinya beneran praktisi dalam arti punya ide bisnis yang kalau dilombangkan dilombakan benar-benar menang itu ya jadi karena saya pernah ya nggak apa-apa ya narasumbernya kurang berpengalaman gini-gini-gini sebaiknya yang sebaiknya mengundangin lebih berpengalaman kalau mau yang lebih berpengalaman tempatnya bukan di podcast teman-teman kalau mau yang lebih berpengalaman tempatnya di seminar yang biasa diadakan sama kampus yang mengundang pengusaha langsung tapi kalau ini ranahnya itu ke teman-teman kita sendiri yang mana punya sudah punya ide bisnis sendiri jadi yang mana mereka mungkin bisa berbagi tips sama kita Bagaimana caranya mencari ide bisnis yang cocok bahkan kalau sekarang konteksnya adalah cocok untuk dilombakan sampai menang dan yang kita undang yang sekarang ini beneran juara satu gitu oke teman-teman yang masuk silahkan presensi awal dulu di link deskripsi silahkan presensi ya teman-teman presensi awal sama presensi akhir harus dua-duanya karena kalau enggak dua-duanya kami enggak akan kami tidak kategorikan sebagai masuk gitu ya oke sudah berapa orang pen yang menonton ada berapa penonton oke sama datang untuk para penonton jangan lupa presensi kalau belum presensi presensi pen aku ada sedikit badai-badean nih sama kamu nih yang betul itu presensi atau absensi presensi itu enggak kenapa bukan absensi enggak masuk nah iya kan bener ya kan padahal dulu itu kalau aku SD gitu ayo absen 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 gitu dari dari aku SD SMP kayak gitu terus absen absen ternyata absen itu artinya enggak masuk iya berarti gurunya ngomong ayo enggak masuk ayo enggak masuk pulang aja semuanya gitu kan muridnya pada gerombolan oh mari kita pulang mari kita pulang jadi teman-teman hati-hati dengan istilah presensi sama absensi kalau teman-teman ngomongnya oh ini ada absensinya enggak berarti sama aja dengan teman-teman nanya oh ini ada ketidakhadirannya enggak itu jadi kalau kami sih pakainya presensi karena dari kata present hadir jadi presensi itu maksudnya kehadiran itu Oke kita mulai aja caranya Oke Oke saya akan mulai dengan doa doakan saya pimpin secara Tuhan terima kasih atas berkatmu pada sore hari ini sehingga dapat memulai acara podcast your first talk season 2 yang seri keempat ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati acara ini akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan Tuhan juga berkati untuk narasumbernya dari konyi nyana agar bisa membahas podcast ini materi pada hari ini dengan baik dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya amin amin akan kak Tuhan Yesus oke sebentar bentar-bentar oke terima kasih Steven sudah mau dibuka jadi teman-teman yang sudah datang oh ya Steven tolong diingatkan ya teman-teman yang di lainnya biar lebih rame lagi nih tolong diingatkan ya nggak apa-apa oke teman-teman terima kasih karena sudah menonton terima kasih karena sudah hadir saya ingatkan kembali untuk presensi jadi kali ini tema yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki winning business idea dalam arti business idea selain bisa dijalankan di masyarakat kalau dilombakan juga bisa menang lomba nah gini kan teman-teman kan kadang bingung tau aku masih bingung nih kak ide bisnis apa aku masih bingung masih cari-cari masih nyoba gagal nyoba gagal nyoba gagal hari ini kami mengundang narasumber dimana narasumber dan timnya pernah memenangkan lomba ini adalah juara satu dari LO kreatif 2020 teman-teman jadi kami mengundang langsung praktisinya tanpa berlama-lama kita unjang saja langsung kak nyanaf dari CEO dari Giacio silahkan masuk kak halo kunyanaf halo sore suara saya terdengar masuk 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 woi kunyanaf udah pakai baju fakultas ya kak ya cinta fakultas kewirausahaan ya soalnya mantap makin cintanya sampai menang lomba ya kak ya oh itu karena pengalaman sih sudah cukup sering ikut lomba jadi ya terus improve improve terus terus improve improve terus benar gitu kak nah bicara tentang lomba nih kak gimana sih kak ceritanya dari awal cari ide bisnis sampai menang lomba sih gimana ceritanya awalnya sih ya sebenarnya itu saya pertama kali ikut lomba itu pada tahun 2019 saya ditawarin sama temen SMA saya dia itu kuliah di Universitas Christian Petra dia itu mengadakan lomba bisnis manajemen competition tapi dari segi entrepreneurshipnya jadi kita pada saat itu itu perlu menganalisa kita pergi ke suatu desa wisata terus menganalisa apa sih yang bisa kita kembangkan di desa wisata tersebut terus saya sama temen saya Hansel dan Harvey jadi memang kita selalu ikut lomba itu tiga tiga orang ini sama yang yang tahun 2020 tuh kita ketambahan ketambahan Brian sebagai tim nah terus setelah saat itu kan kita selalu gagal sih sebenarnya masuk final tapi gak pernah menang jadi sejak tahun 2019 itu dari Petra terus kita ikut di naftex bisplan competition di barwijaya terus UI itu kita juga gagal habis gitu kita masuk di EBCC final terus yang naftex itu kita masuk semifinal habis gitu mereka masuk di Presetia Mulia Business School di Tangerang, Jakarta itu itu kita masuk top 15 semifinal terus akhirnya kita ikut yang terakhir ini LO Kreatif 2020 itu kita juara satu dari 693 tim seluruh Indonesia mantap bener itu ya jadi ya jadi pertama pengalaman itu pengalaman itu terus pengalaman terus ya tentu di awal gak langsung menang ya kak ya pertama gagal dulu gagal dulu gagal dulu jadi seperti yang kata-kata Thomas Alva Edison kalau gak salah itu kita kegagalan sekarang itu berarti kesuksesan di masa depan bener bener itu karena membuat salahnya sekarang biar nanti gak lu jatuh di lubang sama ya kak ya bener ya oke Kak Nyanaf ini kan sudah belajar sudah mengikuti lomba sebegitu banyaknya ya apa aja sih yang sudah Kak Nyanaf pelajari selama mengikuti lomba-lomba ini sampai jadi pemenang awalnya saya itu cenderung orang yang introvert sih jadi susah untuk berbicara di depan umum nah setelah habis gitu setelah sering ikut lomba sering ikut lomba itu semakin lama public speaking skill itu semakin terasa jadi semakin lama semakin bagus di depan publik terus juga dari sisi pengembangan ide bisnis itu semakin juga terasa jadi kita bisa mengembangkan suatu ide bisnis yang bisa menarik bagi investor soalnya juri-juri kita biasanya investor sih setelah habis itu juga memiliki strategi marketing yang semakin tajam untuk bagaimana cara mengembangkan startup tersebut menjadi lebih besar dan banyak macam sih sebenarnya terus cara penulisan proposal itu yang paling benar-benar improve dari saya dari awalnya cuman asal-asalan hingga sampai sekarang itu bisa terus-terusan masuk final itu itu bukan suatu hal yang gampang ya 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 jadi dari pribadinya kalau nyanaf yang introvert sampai jago jadi public speaking terus sampai penulisannya bagaimana cara menarik investor gitu benar-benar dilatih semua itu dari lomba ya aku ya santanya ikut lomba gimana kok enggak telatih dong makanya nggak ikut lomba mungkin saya mahasiswa kupu-kupu mungkin kuliah pulang-kuliah 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 pulang ya ya oke menarik nih kau yang aku mau nanya yang bagian konyanaf dulu itu sebagai seorang introvert se-introvert apa sih konyanaf ini karena saya juga introvert sebenarnya pengen tahu gitu gimana kira-kira dulu SMA saya temennya sedikit habis gitu juga saya karena memang sama keluarga saya sih terlalu disuruh fokus belajar ya memang keluarga saya itu benar-benar untuk saya untuk belajar jadi saya jarang keluar-keluar sama temen nah terus mulai masuk di kuliah itu mulai ada temen habis gitu juga akan tetapi gaya presentasi saya masih benar-benar kaku ya nah terus lama-lama kelamaan habis ikut lomba terus habis itu semakin sering kita presentasi di kelas terus juga dilatih sama itu ada kelas public speaking sama Grand Rosano itu juga dilatih cara untuk berbicara di depan umum terus selama-kelamaan saya meskipun tetap diri saya itu agak introvert tapi kemampuan public speaking itu bisa diasah semakin lama semakin bisa ngomong di depan dengan lancar ya buktinya sekarang ini aku ya ngomong di depan kamera aja udah lancar ini kan udah termasuk public speaking nggak apa-apa masih kalau bisa dibilang nggak tidur bikin proposal lalu stres-stres sebelumnya tapi juri itu semua kita hadapin sih terus dicerca juri nggak bisa ngomong nggak bisa jawab pertanyaan juri itu bener-bener ada pengalaman yang membangun sebenarnya body buat kelompok kami bener-bener dibantai habis-habisan sama juga ya bisa pernah nggak bisa ngomong pernah megah-megah pernah itu sehari-hari itu waktu masih jamannya offline ya sebelum pandemi masih jaman offline itu iya nggak soalnya kan kalau on kalau online kayak gini kan kita kan nggak tahu kan reaksi orang gimana kan yang kita lihat itu cuma ya parah dirinya palingnya cuma lewat chat aja gitu tapi kalau di depan itu rasanya gimana kok itu itu seribu mat seribu pasang mata melihat itu gemetar pasti satu gemetar lalu kedua ngomong susah waduh bener-bener kayak mulut kita kayak di sumpel sama tah sama itu step plus nggak bisa ngomong itu jadi bener-bener wah apalagi saya memang bukan orang yang extrovert ya saya kan introvert jadi memang ngomong di depan umum tuh bener-bener sulit buat saya terus saya itu pertama kali eh kan saya gagal di Petra ya saya bener-bener waktu saat itu tuh ingin nyerah sih sebenernya nyerah stres kok nggak bisa menang juara di gajah nggak bisa nah terus habis gitu saya diajak omong sama Bu Vero pada saat itu kamu tuh sebenernya bisa tinggal kamu terus improve public speaking mu tuh terus dilatih akhirnya habis gitu juga papa saya ngomong jangan nyerah jangan nyerah disini kamu punya prospek yang besar di masa depan terus latih terus improve terus dirimu jangan berhenti disini akhirnya sejak saat itu saya menjadi orang yang lifelong improve lifelong learner jadi saya terus belajar untuk memperbaiki diri sendiri begitu sih dan itu bener-bener bukan pengalaman yang gampang bener-bener pengalaman oke ya kalau dari konyanaf nya sendiri itu kira-kira waktu pertama kali presentasi misalnya waktu pertama kali mengikuti lomba gitu kira-kira kelemahan-kelemahannya konyanaf itu apa aja tapi yang kelemahannya yang sekarang ini sudah jadi keunggulan gitu kak kira-kira apa aja kelemahan itu itu pertama dari segi proposal ya proposal itu pada saat pertama kali buat tuh masih haca-hacakan penulisan masih akur-adul dan lain-lain sekarang sudah bener-bener lebih baik lebih jauh lebih baik kepada dulu terus kedua itu public speaking public speaking tuh bener-bener pada saat itu itu kita diajak omong gemeter semua nggak bisa ngomong itu pengalaman sekarang ngomong di depan sudah nyaman terus yang ketiga jawab juri itu dengan lebih confident pada saat pertama kali di Petra itu di pertanyakan sama juri nggak bisa jawab sampai bingung semua ada pertanyaan baru sampai lupa hahaha itu pengalaman nah terus pada LO kreatif kemarin itu kita bisa jawab dengan bener-bener benar jawabannya benar dan confident terus jawabannya yang kita berikan itu memuaskan para juri juga hmm begitu sih ya bener-bener berkembang ya dari awal hingga tahap sekarang ini nah ini ini kau aku juga mau nanya nih tips untuk bisa menemukan winning business idea itu gimana sih kan kita tahu kan mungkin dari angketanku atau angketanya Steven atau mungkin teman-teman yang lainnya yang masih mencari ide bisnis tapi nggak ketemu-ketemu gitu dan ingin ide bisnisnya ini sampai kalau dilombakan itu bisa menang itu gimana ini khusus untuk ini saya menyiapkan sebuah PPT sih ya nggak apa-apa nggak apa-apa jadi saya silakan saya share screen ya Iya boleh nah ini keluar masih oke udah kelihatan udah kelihatan sip nah jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menformulasikan suatu ide bisnis yang cemerlang winning bisnis aja ya pertama-tama kita harus benar-benar kuat di sisi fundamentalnya dulu jadi meskipun kita punya ide bisnis yang menurut kita menarik tapi secara fundamental kita perlu tahu dulu apa sih bisnis nah jadi ini definisinya apa sih suatu bisnis plan itu sebuah bisnis plan itu adalah unapplicable concept or strategy that can be used for financial gain jadi sebuah konsep yang dapat di aplikasikan untuk keuntungan finansial sederhananya cara terbaik untuk mendapatkan uang sesimpel itu sebutnya bisnis itu nah terus cara kerja bisnis bagaimana kamu menjual sebagai bisnis contohnya McDonald disini menjual ayam goreng ke konsumen konsumen memberikan cash ke mcdonalds jadi operasional operasional dari bisnis itu sebenarnya sesederhana ini gak perlu gepersulit lagi kuncinya untuk menciptakan suatu ide bisnis yang menarik bagi konsumen itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh konsumen contohnya seperti kata-kata dari Thomas Alva Edison anything that won't sell I don't want to invent its sale is proof of utility and utility is success jadi Thomas Alva Edison itu tidak ingin menciptakan suatu produk baru yang tidak bisa dipakai oleh orang lain nah indikatornya adalah penjualan kalau tidak bisa dijual maka berarti produk yang dibuat itu tidak bisa dipakai oleh konsumen kebanyakan dari kita itu fokusnya di bisnis to consumer banyak sekali jual makanan meskipun jual sepatu itu selalu fokusnya ke konsumen nah akan tetapi kita juga perlu sadar bahwa bisnis itu tidak hanya di bisnis to consumer aja juga bisa ada di bisnis to bisnis dan juga di consumer to consumer analoginya seperti ini kayak Nike Nike kan perusahaan brand fashion sepatu besar kan nah dia itu memiliki hubungan bisnis to business ini salah tulis ini bener-bener ya nah ini bisnis to bisnis ini baru ditulsi nah jadi dia itu memiliki hubungan dengan perusahaan di Tiongkok yang pabrik yang memproduksi sepatu itu bisnis to bisnis jadi pabrik itu memiliki hubungan bisnis to bisnis dengan Nike sedangkan Nike juga menjual ke retailer seperti contohnya ini awal diritus ini salah tulis ini nah ini test contohnya awal diritus awal diritus langsung menjual sepatu Nike ke konsumen nah konsumen sebagai konsumen yang sudah pernah membeli dan ingin menjual kembali contohnya kayak reseller sepatu-sepatu limited itu mereka bisa jual di Tokopedia nah dan orang yang tertarik bisa membeli produk tersebut itu termasuk situsi bagaimana diaplikasikan contohnya seperti Gojek Gojek ini bukan bisnis yang hanya satu arah saja bisnis to bisnis atau bisnis to consumer saja tetapi dia sistemnya multimodel contohnya seperti ini saya mendapatkan diagram ini dari buku Disruption oleh Renal Ghazali tahun 2017 Gojek memiliki hubungan bisnis to bisnis dengan Burger King Burger King misalnya harga harga bugernya 50 ribu 30% keuntungannya itu diambil oleh Gojek komisi itu diambil sebagai komisi marketingnya terus misalnya ada konsumen yang membeli suatu barang dari Gojek kan ada tarif pengiriman tarif pengiriman itu dipotong 10% juga oleh Gojek contohnya seperti itu jadi mereka itu mendapatkan keuntungan double dari dua sisi dari sisi konsumen dan sisi bisnis nah Gojek sebagai platform marketplace itu juga menghubungkan antara bisnis dan juga konsumen juga jadi menghubungkan antara sisi bisnis Burger King dengan konsumen jadi kalau misalnya ada yang ngomong bisnis modelmu harus jelas juga bisa multimodel jadi jangan terpaku pada bisnis yang selalu fokus di konsumen gitu sih nah untuk sisi idenya ide misalnya kalau kita lihat dari sisi bisnis strategy kalau kalian ingin bersaing dengan perusahaan lain maka kalian itu harus lebih baik daripada perusahaan lain baik dari sisi apa dari sisi nilai provide value for your main customers nilai itu apa satu yang berguna bagi konsumen sesederhana itu nah terus ada 3 macam value disini to perform to solve dan to satisfy ini mungkin kalian sudah diajarin tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut jadi to perform itu misalnya ada sebuah mesin yang bisa memproduksi lebih banyak unit dalam satu jam daripada mesin lainnya itu suatu competitive advantage masuk di kategori to perform terus to solve menyelesaikan suatu masalah misalnya ada suatu ide bisnis yang menyelesaikan masalah masalah kesehatan di masyarakat misalnya kekurangan gisi dan lain-lain itu dan lain-lain itu masuk di solve dan yang ketiga itu satisfy misalnya kayak Louis Vuitton orang-orang pasti orang-orang kan hedon orang-orang kaya ingin menunjukkan bahwa diri mereka itu keren dan lain-lain nah bisnis itu juga bisa masuk di memuaskan konsumen tersebut dan bahkan kalau nggak salah kalau nggak salah penelitian dari McKinsey itu menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih ke satisfaction itu lebih penjualannya lebih baik daripada yang lain sih kalau di sisi kalau dari industri retail soalnya memang perusahaan yang menggunakan sistem to satisfy itu membangkitkan sisi hedonisme dari konsumen jadi akhirnya mobil itu itu nah ada dua macam inovasi yang pertama yaitu radical innovation dan yang kedua itu incremental innovation contohnya radical innovation sebelumnya kita kalau mau berpergian itu kan pakai taksi ya taksi bluebird taksi orange ingat kan nah setelah tiba-tiba muncul gojek tiba-tiba muncul grab car mendisrupsi pasar pasar taksi hancur sekarang itu termasuk radical innovation sesuatunya benar-benar baru sampai mendisrupsi pasar sedangkan incremental innovation itu adalah suatu inovasi yang berkelanjutan secara pelan-pelan contohnya ada Samsung S1 sampai Samsung S7 Galaxy Note 7 Galaxy Note 12 dan lain-lain nah itu misalnya Samsung Samsung S7 itu memiliki 20 megapixel megapixel contohnya habis itu di seri selanjutnya S8 bisa 24 megapixel itu contohnya seperti itu jadi kita membuat suatu bisnis gak harus radical gak harus sampai mendisrupsi pasar tapi bisa juga menjual sesuatu yang lebih baik daripada versi sebelumnya seperti itu nah setelah kalian mempunyai ide yang bagus menurut kalian kalian itu jangan cuma jangan berpuas diri kalian harus cek apakah produk kalian itu bisa diterima oleh pasar atau tidak itu gunanya tes pasar nah misalnya kalian punya ide bisnis yang bagus terus kalian membuat produknya produk yang kalian ingin teskan itu namanya minimum viable product atau MVP nah setelah MVP setelah MVP itu kalian melakukan tes pasar ini di fase measure jadi kalian lihat tractionnya berapa penjualannya berapa sehari apakah bisa sustainable di masa depan apakah apakah produk yang dijual itu bisa diterima oleh konsumen atau tidak kalau misalnya tidak bisa diterima oleh konsumen kalian cari tahu kenapa bagikan survei itu namanya di bisnis model validation bagikan survei ke konsumen apakah konsumen ingin beli lagi ada yang bisa di improve dari produk ini kalau misalnya dari hasil survei itu masih jelek lakukan pivot ganti ide dan itu bukan suatu ide bukan suatu yang salah kalau misalnya ide bisnis kalian gagal gak bisa diterima oleh pasar cari ide lain itu sering banget seperti itu kayak contohnya Dropbox itu dari awalnya itu cuman aplikasi yang sederhana sekarang menjadi aplikasi yang aplikasi cloud yang benar-benar sukses itu memiliki terus berkembang terus memiliki improvement yang berkepanjangan jadi jangan puas diri ide bisnis pasti bagus tidak tentu tidak tentu diterima oleh pasar nah terus kalau kalau dari topik ini kan have a winning business idea so now we will define what is winning winning in real life or winning in competition kalau in real life itu tujuan dari menangnya suatu bisnis itu adalah profit dollars if you don't have dollars if you don't have profit you don't have a business as simple as that kalau misalnya di competition tujuan utamanya adalah memenangkan perlombaan caranya bagaimana membuat juri atau investor to convince yakin bahwa produk kami itu bisa prospek di pasar tujuannya seperti itu sekarang kita lihat dari sisi kompetisi ya kalau di sisi kompetisi kalian tidak hanya menjual suatu produk yang profitable di pasar tapi juga harus menjual suatu produk yang memiliki purpose di baliknya biasanya purpose itu mengacu pada dari sini sustainable development goals yang diciptakan oleh United Nations pada tahun 2015 jadi United Nations dan beberapa negara yang masuk di anggota UN itu memiliki tujuan-tujuan berikut ini yang akan dicapai pada tahun 2030 no poverty zero hunger good health and well-being dan lain-lain kalau misalnya sebagai bisnis yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu memiliki nilai plus di mata para juri atau investor kedua kita harus tunjukkan bahwa bisnis kita itu menarik di pasar menarik pasar-pasar yang akan kita masukin itu menarik untuk dimasuki contohnya seperti ini misalnya kita jual sepatu total market size dalam misalnya pada tahun 2019 ada 10 juta pound sterling misalnya kita sebagai bisnis ini bisa mengambil 5% saja pasar dari pasar sepatu pada tahun 2012 itu kira-kira bisa dapat berapa per tahun juri ini tahu juri ini tahu profit profitability dari perusahaan ini bagaimana kalau misalnya pasarnya kecil dimasukin itu kurang kurang menarik untuk menangkan lomba meskipun bisa berjalan tetapi secara real life bisa berjalan tetapi kalau lomba itu mereka ingin lihat seberapa besar sih potensinya itu sih ya nah ketiga itu know your competitors misalnya kayak OVO OVO pada saat itu sebagai dompet digital pertama itu mereka tidak memiliki kompetitor yang langsung dari kompetitornya kan gak ada jadi kita harus lihat kompetitornya siapa ya musuh musuh tidak langsung dari OVO adalah bank perbankan BCA BRI dan lain-lain jadi gak ada bisnis yang tanpa kompetitor itu gak ada kita harus cari tahu siapa sih substitute product dari produk kami itu siapa nah ini banyak sekali saya menemukan dosa-dosa dalam membuat business 7 sins 7 sins 7 sins ini yang pasti bukan ini ya kucing yang pasti bukan ini malah kucing kucingnya lucu lucu itu yang red itu ekspresinya kurang mirip itu kok lihat-lihat yang red ha 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 marah itu tapi mukanya poker face tidak sesuai itu terus yang nv gitu tapi kayak ngeping ini lucu matanya bulet gitu oke jadi saya akan jelaskan yang pertama jadi kesalahan dalam ide bisnis wah ketawa ini jadi yang pertama itu dalam ide bisnis itu gak boleh wrong segmen misalnya kita tulis di proposal bisnis panjang-panjang segmen pasar kita itu pasal pasar menengah keatas pasar orang tua jangan sampai pas di fase bisnis validation kita tes pasarnya malah di anak mahasiswa itu salah besar ya jangan sampai jangan sampai apa produk yang kita tawarkan itu sampai salah masuk pasar kemungkinan kemungkinan nanti hipotesis kita belum bisa diterima gitu loh belum bisa tersep nah terus yang kedua itu engineers error ini biasa kenapa engineers error karena biasanya itu dimiliki oleh para insinyur jadi mereka membuat produk yang menarik banget fiturnya banyak banget tapi belum tentu dibutuhkan oleh konsumen akhirnya mereka gak bisa diterima oleh pasar yang ketiga yaitu confusing your customers jangan sampai produk yang kita jual itu membingungkan konsumen konsumen itu pasti mikir kita itu mau beli apa sih kok produknya kok kayak gini jadi kalau bisa produk deskripsi itu harus singkat padat dan jelas kalau misalnya jual snack jelaskan ini snack bar protein bar atau apa jangan sampai membingungkan konsumen terus yang keempat consumer not aware of the value you offer nah ini meskipun bukan sesuatu yang fatal ya tapi pada akibatnya itu bisnis itu menjadi susah untuk berkembang contoh dan cara untuk menyesatkan masalah itu dengan uang besar invest dan perlu funding yang besar contohnya studi kasusnya kayak pokariswet pokariswet itu selama 2 tahun dia menggratiskan produknya agar bisa baru bisa diterima oleh pasar karena konsumen pada konsumen di Jepang saat itu nggak sadar bahwa mereka membutuhkan minuman elektrolit akhirnya setelah digatis selama 2 tahun mereka baru berkegantungan dengan produk tersebut nah sebagai startup dengan modal yang kecil kalau kalian ingin menjual sesuatu yang konsumen nggak sadar bahwa produk itu dibutuhkan sulit banget untuk dijual marketing biaya marketingnya harus benar-benar besar kelima not worth it jadi apa yang kamu jual dengan harganya itu tidak sebanding kualitasnya misalnya kualitasnya saya saya keluar uang 5 juta untuk tas tapi tasnya besoknya rusak semua itu sering-sering banget dihalami oleh startup jangan sampai itu jadi nanti akhirnya konsumen kecewa terus ngomong sama orang lain akhirnya rusak brand image kita ke-6 no creativity sekali buka es kepal milo buka semua es kepal milo terus kita hitung aja ada berapa boba di sini ada quickly sing food kamu siap boba siap boba sama sekali gak ada kreatifitasnya sama semua ya kok ya sama semua kalau ingin seperti itu cari suatu keunggulan yang dibandingkan kompetitor itu lebih baik kalau misalnya misalnya contohnya ya ini saya kepikiran misalnya kita mau buka boba memang memang pasar boba besar kita membuka boba 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 nya karena sudah banyak yang pakai susu kita pakai soya susunya gluten free terus kalorinya juga lebih rendah daripada susu lebih sehat harganya juga produksinya lebih murah nah jadi kita perlu cari tahu apa sih yang bisa menjadi keunggulan daripada kompetitor jangan sama jangan niru di kopi dijual memang laku tapi berapa lama iya berapa lama terus ketujuh jangan sampai terlalu percaya diri dengan ide bisnismu sampai kamu lupa bahwa kamu itu memiliki ide bisnismu itu memiliki kelemahan jadi dengarkan nasihat-nasihat terus komentar-komentar dari konsumen dari misalnya kalau dari sisi kita ya dari mahasiswa fakultas kita dengar dari sisi mentor terus juga dari dosen apa sih yang bisa dikembangkan dari pertukar ini jangan terlalu berpuas diri jadi meskipun tak dijelimet banget ya sesedernak sebenarnya proses mencari sebuah ide bisnis itu cuma sesimpel ini kalau kamu punya ide bisnis kalau diimplementasikan bekerja dapat profit kalau gak bekerja cari ide baru cari terus ide baru boleh tanya Bu Dian kapan-kapan kapan-kapan berapa kali saya ganti ide bisnis pertama kali itu waduh menciptakan project ganti-ganti saya sampai dari awal itu bikin es krim yogurt terus ganti ke es dawat sampai akhirnya ke sorbet sampai dia rasanya ngomel kok ganti-ganti terus ide bisnisnya ini quote yang saya dapatkan lagi bahwa selling stuff is easy all you gotta do all you gotta do is give away stuff that makes people happy and then sell stuff that makes them even happier jadi kayak jual ke konsumen itu gampang sih cuma cari tahu apa sih yang diinginkan oleh konsumen bikin produk yang kita jual itu membuat konsumen itu puas kalau konsumen puas mereka beli lagi dan bahkan words of mouth itu dijalankan oleh mereka simple done oke wah mantap kali ini slide nya ada 25 ya mungkin bener-bener textbook ya yang saya jelaskan bener-bener textbook tapi sebagai wira usaha itu kita bener-bener perlu kuat di sisi teorinya di sisi fundamentalnya itu bener-bener kuat soalnya kalau pasti di kompetisi ya itu dipertanyakan kita sebagai mahasiswa itu jangan jual sembarangan jangan jual ide aja kita juga perlu tahu dasarnya apa faktanya apa datanya apa dan teorinya itu harus bener-bener kuat bahkan kalau bisa dibilang kita kemarin menang pada LO kreatif 2020 itu karena kita meng kita menggunakan teori untuk menjawab pertanyaan juri hmm bener-bener teori untuk menjawab pertanyaan juri ya ya jadi kalau kita ngomong bisisme itu gak perlu belajar ngapain kuliah tinggi-tinggi bullshit itu kamu tahu kayak Elon Musk mungkin mereka kuliahnya gak tinggi kayak Mark Zuckerberg mereka kuliahnya mungkin gak lolos tapi mereka di kuliah Harvard bro itu mereka juga habisin waktu baca buku berapa jam perhari jadi mereka gak pernah berhenti belajar jadi jangan menutupi kalian gak mau belajar karena males aja bisisme itu bener-bener perlu untuk mencari ide untuk mencari ilmu-ilmu baru bahkan kalau kita lihat ya 70% direktur di Amerika kalau gak salah saya baca itu memiliki MBA S2 mereka minimal itu untuk bisa menjalankan perusahaan yang besar seperti itu jadi ilmu itu ilmu itu terus berkembang kita harus terus mengikuti ilmu dari ilmu itu pasti akan berguna bagi bisnis kita nanti itu sih intinya oke makasih ko mungkin teman-teman kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab kalau misalnya belum ada pertanyaan oh Steven boleh masuk kamu boleh masuk pen nanti kalau ada pertanyaan tolong dibacakan ya tapi sebelum kita teman-teman boleh langsung bertanya sekarang tapi aku mau nanya Niko bicara tentang teori ya ko ya kan banyak yang ngomong nih walau teori itu gak penting yang penting praktek dari terus dari kita praktek itu kita buat kesalahan kita bisa belajar dari kesalahan kita menurut Kak Nyanaf sendiri yang ngomong kayak gitu pendapatnya Kak Nyanaf bagaimana ada teori itu karena berdasarkan praktek sebenarnya jadi kalau kita ngomong kita belajar dari pengalaman itu sebenarnya kita teori itu kita juga belajar dari pengalaman diatur-datur sebelumnya ya karena adanya teori itu berdasarkan performance dari perusahaan-perusahaan yang terdahulu dikeliti oleh peneliti lain jadi contohnya Michael Porter mereka Michael Porter itu mempelajari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat Fortune 500 di Amerika Serikat bagaimana bagaimana satu perusahaan itu bisa unggul pada perusahaan lain itu akhirnya tercipta sebuah teori jadi sebenarnya teori itu merupakan refleksi dari hasil praktek itu meskipun memang kadang-kadang melenceng karena memang dunia bisnis itu kompleks ya tapi kita bisa belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan sebelumnya agar kita tidak gagal di pasar jadi sebenarnya meningkatkan peluang untuk kita bisa diterima oleh pasar itu dengan menggunakan teori bahkan kalau nggak saya kalau kemarin saya ngomong-ngomong sama Bu Lydia ya yang Direktur Pasca Sarjana itu di S2 itu yang dipelajari malah bukan hanya teori tapi juga studi kasus studi kasus perusahaan-perusahaan yang sudah ada bagaimana perusahaan ini bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi itu kita yang pelajari makanya ilmu itu penting karena di situ bisa sukses karena pengalaman tapi jangan jangan sampai berpuas diri dengan ilmu yang kita punya terus berkembang belajar terus sesuatu hal yang baru itu sih oke oke terima kasih ayo teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan saya ingatkan kembali teman-teman untuk tiga pemenang akan mendapatkan hadiah pemenangnya dari tiga penanya yang memiliki pertanyaan yang terbaik nah ini Niko apa kadang-kadang itu harus mem-push teman-teman untuk bertanya dulu kalau enggak ini kadang-kadang itu ya harus harus agak di-push dulu kok pernah waktu itu waktu awal-awal podcast waktu itu aku ngomong pertama aku gak ngomong kan aku pertama aku gak ngomong kalau yang nanya dapat hadiah begitu aku sebut yang menang dapat uang tiga puluh ribu langsung nanya emang matrek semua saya punya pesan sih bagi kalian saya kan mungkin sudah mahasiswa semester akhir ya jangan jangan terlalu menjadi orang yang cepat puas dulu jangan menjadi orang yang pasif kalau bisa itu kalian inisiatif sendiri untuk berkembang kalau kalian punya pertanyaan langsung tanya jangan berhenti jangan jangan diem aja kalau gak gitu kalian gak belajar terus terus challenge diri-sendiri jangan jangan selalu di convert zone enak-enakan nonton TV kalau bisa terus cari sesuatu hal yang baru untuk dipelajari karena akhirnya apa yang kita kerjakan sekarang itu akan berguna di masa depan pasti itu oke Stefan sepertinya sudah ada pertanyaan tolong dibaca kan dari Joe Billy mau bertanya untuk Kak Nyenaf sebagai entrepreneur apa skill utama yang dibutuhkan atau diutamakan skill utama bagian entrepreneur ya yang pertama problem solving kalian harus cari di sekitar kalian apa sih ada masalah apa yang bisa diselesaikan ada demand apa yang bisa dipenuhi terus juga yang kedua itu teamwork mau gak mau kalian harus kerja sama tim bahkan banyak sekali startup yang gagal karena timnya itu gak solid ketiga same vision visi kalian dengan tim itu harus sama dan harus untuk memajukan perusahaan jangan terlalu profit oriented kemarin kapan hari kapan hari saya ngomong-ngomong sama Pak Jonathan saya tanya-tanya tentang the business ini itu ini itu dia cuma ngomong kalau bisa itu perusahaan jangan terlalu profit oriented karena akhirnya terlalu mengejar profit berkembang juga gak 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 bisa besar kayak contohnya Google Google itu tujuan mereka itu adalah untuk mendemokratize informasi untuk mendemokrasikan informasi agar bisa diakses oleh semua orang di dunia akhirnya mereka sebesar apa kalau kalian cuman cuman orientasi profit akhirnya ya kecil-kecil aja di toko kelontong di jalanan karena gak ada yang mendorong seluruh tim untuk bekerja agar bisa maksimal contohnya kayak sales sales mobil kalau akhirnya kalau di target di target uang harus penjualan segini-segini aja ya mereka setelah nyampe target ya males-malesan tapi kalau agar purpose kayak contohnya kayak gojek saya kita harus kalahin grab kita harus kalahin Uber akhirnya Uber out semua tim dipacu untuk mencapai tujuan itu gak peduli mereka untung berapa yang penting mereka harus sampai tujuan itu skill yang harus dimiliki entrepreneur oke jadi bicara tentang target niko berarti konyanaf ini lebih suka targetnya itu bukan target uang ya tapi target purpose betul meskipun kita target uang uang itu karena kalau saya lihat ya habis saya juga nggak baca-baca dan juga ngomong-ngomong sama sama eh partisi-partisi bisnis lain ya uang itu hasil dari purpose ada purpose baru ada uang oke kalau misalnya kita terlalu mengejar uang ya akhirnya nanti sudah tercapek target sini ya Kak bahagia sudah males-malesan semua timnya karena memang perusahaan perusahaan itu organisasi nggak cuma sendiri kamu tok juga ada bawaan-bawaan di bahan-bawaan kamu juga dulu kalau kamu bisa cari cara untuk memacu mereka memiliki suatu purpose agar bisa perusahaan itu maju growth-nya itu gini nggak cuma dengan setengah pelan gini oke oke Steven bisa lanjut baca pertanyaan selanjutnya oke ini pertanyaan 2 dari Kak Pita aku mau tanya nih menurut Kak Nyanaf kalau misal sudah produksi dan ternyata misalnya tidak ada customer yang membeli apakah tindakan pivot produk menjadi pilihan yang terbaik oke jadi gini pivot itu last resort jadi misalnya bener-bener kalau sudah menunjukkan bahwa apa yang produk kamu jual itu nggak bisa diterima kita paksa harus pivot tapi sebelum pivot kalian juga harus analisa dulu why makanya ada why-why analysis kenapa kok penjualan kenapa kok penjualan bisa turun cari dulu kenapa setelah setelah ketahuan masalahnya apa cari lagi sampai akar masalah itu ketahuan akan masalahnya kenapa contohnya kayak penjualannya eskrimnya kok sepi dilihat tadi ditanyakan konsumen oh soalnya packaging soalnya di tengah jalan leleh itu kan sudah root cause terus cari strateginya bagaimana gitu bikin misalnya kita kirim misalnya di Giacio akhirnya kita kirim eskrim dengan menggunakan styrofoam biar biar di tengah jalan gak leleh terus sebelum kita jual produk bener-bener tes pasar itu penting cobain dulu ke konsumen rasanya gimana ini eskrimnya enak gak kalau enak baru kita berani jual jadi pivot itu bener-bener last resort kalau kamu sudah ganti segmen gagal sudah memperbaiki semua gagal akhirnya gak bisa diterima konsumen mau gak mau pivot iya oke oke ada pertanyaan selanjutnya biasanya Marshal itu nyakuin ini selalu ada orang terima kasih dulu kalau ada rugi dan kesalahan disimpan menjadi pengalaman lalu saat terjadi lagi maka bisa ditangani sesuai pengalaman bagaimana tanggapan saudara maksudnya ini gimana jadi kayak belajar dari pengalaman iya mungkin ini iya tolong koreksi ya kak kak Marshal kalau misalnya salah gitu ini sebenarnya sama kayak pertanyaanku tadi kak gimana kalau misalnya orang itu ngomong yang penting praktek yang penting praktek bukan dari teori mungkin gitu ini kan sudah saya jelasin sih tetep kalau saya kalau misalnya pertanyaannya kayak gini ya tetep saya ngomong pengalaman itu bener-bener penting jaga cuma kita harus diimbangi antara ilmu dan experience dengan pengalaman kalian bisa improve dengan ilmu kalian bisa tahu memperluas wawasan kalian ada oh kayak gini oh kayak gini kalau dengan pengalaman kalian bisa improve dari kesalahan kalian yang masa lalu itu itu kedua itu harus seimbang makanya kayak Mark Zuckerberg terus itu Elon Musk itu katanya sampai sehari baca baca buku 12 jam pas mahasiswa dia itu baca buku 12 jam habis gitu setelah mereka setelah dia praktek kelihatan semua skill-skill yang dia dapatkan itu berguna untuk bisnis dia ini ada tanggapan dari Kak Marcel ini anggap misalnya orang itu milih praktek dulu baru teori jadi milih banyakin pengalaman dulu gitu Kak gak apa-apa ya kayak segitanya aku ngomong tuh Elon Musk juga kayak gitu hmm praktek dulu baru pengalaman nih ya jadi ya memang Pak ada banyak cara untuk membuka bisnis itu sukses itu semua dari proses lah aku ngomong gitu kan hmm asal jangan berpuas diri gitu iya dan yang aku ingat dari kata-katanya Kak Nyanaf tadi itu kalau misalnya buat teman-teman yang anti teori sukanya praktek bener-bener ketolah aku mau praktek aku mau praktek gak mentingin teori udah lah itu cuma teori aja yang penting prakteknya hei teori itu datangnya dari praktek tapi prakteknya orang lain gitu loh iya belajar kita tuh belajar dari pengalaman orang lain sebenernya itu jadi kalau kalian anti teori kalian berarti melawan diri sendiri dong iya iya yang yang kalian lawan adalah paham kalian sendiri gitu loh iya mungkin itu juga pengalaman tapi pengalaman orang lain iya riset itu untuk mempelajari keadaan yang sudah terjadi bagaimana perusahaan itu bisa berkembang itu mereka pelajari itu gunanya riset setelah riset baru dibentuklah teori oke silahkan dibajakan pertanyaan selanjutnya pen oke ini dari Kak Vita lagi mau tanya lagi gimana cara kau nyanaf melakukan promosi agar yang membeli itu orang luar bukan orang-orang di sekitar kita atau temen keluarga yang biasanya membeli karena kasihan wah ini berarti sudah masuk marketing strategi ya kalau dijelaskan kalau dijelasin sih gak bakal cukup di sini pasti lagi perlu podcast lain sih sesimpel ini sih banyak banget sih strategi marketing yang bisa gila kalian lakukan bisa pakai ntar bisa pakai bisa pakai Facebook advertising bisa pakai Instagram advertising apalagi kan kalian kan generasi millennial ya biasa dengan social media terus juga kalau misalnya di marketing konfesional bisa pakai sales yang penting itu kalian harus siapin dulu produk kalian bisa benar-benar diterima oleh pasar dengan menggunakan research hasil researchnya itu menunjukkan bahwa produk kalian itu bisa diterima atau enggak setelah itu kalian mau gak mau pasti kurang uang untuk sales untuk marketing karena dengan menggunakan marketing itu bisa broaden the horizon bisa menarik brand awareness dari konsumen-konsumen luar kalau kibat-kibat kalian sudah marketing kayak gitu ada yang beli kecewa ya itu salah sekalian sendiri ya bener kan sebenarnya bisnis itu seperti itu aja simple gak perlu dipersulit belajar teori-teori memang di buku itu tebel tapi kita bisa ambil intisarinya apa yang kayak aku kan lagi ngomong kan benar-benar simple bisa dipahami meskipun kita yang kita belajar di pelajaran itu benar-benar umit gitu jadi caranya ya itu caranya ya gunakan social media advertising kalau kalian perusahaan besar bisa pakai sales dan lain-lain jadi singkatnya kalau misalnya teman-teman ini untuk mau mencegah proyek bisnisnya nanti aku gak mau cuman jualan ke temanku atau keluarga ku yang kasihan aku juga aku ini beneran mau menjual ke marketnya jawabannya iklan betul iklan terus itu pasti keluar duit mau gak mau itu terus juga itu bisa juga kena bisa juga dengan koneksi mungkin ada keluarga itu bisa mungkin keluarga nanti bisa kenalin ke orang lain bahwa wah dapat kayak gini-gini words of mouth itu yang suka penting words of mouth jadi akhirnya nanti kita baliknya ke teori lagi teori lagi dimana teori itu pengalamannya orang jadi jangan anti teori teori justru kalau bisa tuh belajar sebanyak-banyaknya karena akhirnya masih dipakai akhirnya balik teori lagi nanti kalau kalian buka cafe maksudnya ambience setelah atmosfer teori semua akhirnya balik lagi teori oke 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 apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi kalau gak ada aku mau nanya Niko pertanyaan terakhir nih ada kan orang yang kalau belajar teori terus dari terus malah takut praktek gitu menurut Kak Nyaraf bagaimana kebanyakan belajar teori terus mau melangkah malah jadi takut gitu menurut Kak Nyaraf bagaimana itu biasanya sih itu bukan karena itu karena mereka takut karena gimana ya jelasin ya kayak mereka itu punya ilmu yang besar akhirnya mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi iya nah terus pas PK praktek takut gagal nah itu salah nah itu maksudnya pengalaman ilmu sudah ada sekarang maksudnya pengalaman praktekkan ilmu itu kalau gagal kita belajar dari pengalaman terus kita juga konfirm lagi kenapa kok bisa gagal pasti ada teorinya karena memang karena memang teori itu dasarnya dari praktek nah kita pakai strategi yang lain mungkin strategi ini berhasil kita berarti belajar dari pengalaman tersebut improve lagi jadi kayak sesuatu yang penting itu jangan takut untuk melangkah dulu ya sesimpel itu oke ko adakah teman-teman yang mau bertanya lagi saya hitung mundur nih dari lima lima empat wis kemari rek mulutku dua satu tetot oke waktunya sudah habis mungkin dari kaknya naf ada kata-kata terakhir kak bagi closing statement ya sepertinya lagi aku ngomong jangan jadi generasi pasif jadi generasi aktif sudah oke jangan jadi generasi pasif jadilah generasi yang aktif terus belajar long life learning betul gitu ya ko oke untuk Steven boleh tolong ditutup dalam doa oke mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami telah menyelesaikan acara podcast kami pada hari ini dengan lancar dan tanpa kendala satu apapun kiranya apa yang dibahas di podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk ke depannya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin amin baik ya kelihatannya pemenangnya sudah kelihatan ya siapa ya karena yang bertanya ya juga teman-teman tiga ini dan selamat teman-teman menjadi pemenangnya terima kasih kepada kak nyanaf karena sudah menyempatkan waktunya terima kasih banyak terima kasih kepada kak nyanaf juga dan segenap tim Giacio juga karena kak nyanaf sebagai perwakilannya dan selamat karena kak nyanaf sudah menjadi pemenang dari perlombaan LOG HATIF 2020 Tungguh kebanggaan dari fakultas kita bersama teman-teman jarang-jarang lu pemenang juara satu lagi gila gak main-main bener ya kak nyanaf ya oke kita bisa close sekarang live nya thank you teman-teman sudah menonton jangan lupa presensi akhir jangan lupa presensi akhir aku juga gak perlu kan gak perlu oke thank you thank you teman-teman tada tada